Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Yang kami hormati Bapak Tadis Dignas Bapak pengurus K3S dan MKKS Di lingkungan Dignas Kota Budulu Yang kami hormati Dan tentu rekan-rekan pers yang hadir pada siang hari ini Di Aula Dignas Kota Budulu Yang sangat kami banggakan Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan media dalam hal ini Baik media cetak, elektronik, dan media online Pada kesempatan ini Mohon izin Bapak Tadis Dignas Kami dari Dinas Komuniko Akan menjembatani terkait dengan Adanya pemberitaan Pemberitaan di salah satu media online Yang menyebutkan dalam tanda putih Dugaan punggungi Nah pada kesempatan ini nanti Kami minta kepada Bapak Tadis Dignas Berikut jajarannya Semuanya Tanpa kecuali Untuk dapat Menjelaskan Untuk permasalahannya Sehingga Berita dugaan itu Dalam konteks ini Bisa dikelirkan Sekaligus Sekaligus nanti Bisa menjadi Semacam hak jawab Terkait Adanya pemberitaan Yang sudah ditanyangkan Oleh salah satu media online Tanpa Berpanjang Kata lagi Mungkin Nanti akan Dipaparkan Oleh Bapak Tadis Dignas Terkait Poin-poin Waktu dan tempat Kami bersilakan Kepada Bapak Tadis Dignas Untuk menyampaikan Terima kasih Ada Pemberitaan Di media online Itu pada Tanggal Pada tanggal 26 September Dengan judul Duga Diduga Ognum Kadis Pendidikan Lakukan pungli Untuk beli Seragam sekolah Nah Kemudian Dalam isi berita Ini Dilansir Bahwa Kepala Dinas Memerintahkan Atau Melalui Kepala sekolah Itu Untuk Untuk melakukan Ya Penghutan Kepada Siswa Siswi Baik di jenjang SD Maupun SMP Mau bahkan Paut Itu Sebesar 35.000 Rupiah Per siswa Oleh karena itu Pada kesempatan ini Saya akan Klarifikasi Berkaitan dengan Berita itu Maka Tidak ada Satupun Surat Tidak ada Satupun Perintah Lisan Dari kami Melalui Kepala sekolah Untuk Meminta Sumbangan Kepada Siswa-siswi Besar 35.000 Rupiah Berkaitan dengan itu Maka kami Mohon Pada Salah satu Pemberitaan media Online ini Agar Bisa Memberikan Kak Jawab Terkait dengan Apa yang menjadi Berita Hak-hak ini Karena Dalam berita yang disampaikan Itu Mengkonfirmasi kepada Kepala Dinas Itu Kepala Dinasnya pergi Kemudian ada rapat Satupun Telepon Ataupun Satupun Wartawan Itu belum pernah Menghubungi saya Berkaitan dengan Berita ini Baik dengan Pak Dini Juga mungkin Ada Ada Pak Tapi baru Ini Belum Harusnya Pimpinan Nah Berkaitan dengan itu Maka Disampaikan bahwa Kami tidak Tidak Apa Memberikan informasi Berkaitan dengan itu Maka Pada kesempatan ini Bapak-Ibu sekalian Maka kami Sampaikan Berita yang Di media itu Adalah fitnah Hoa Maka silakan Bapak-Ibu semua Kawan-kawan Wartawan Boleh meng-cross-check Ke Sekolah-sekolah Yang ada di Kota Bungkulu Silakan Nah Dan juga Saya menyampaikan Kepada seluruh Masyarakat Kota Bungkulu Kepada seluruh Wali siswa Yang mungkin Sudah terkoreksi Ada yang menyumbang 35 ribu Untuk Paslon Yang Mungkin diberitakan Adalah perintah Pak Kadis Kami Membuka ruang Untuk Menyampaikan Laporan itu Kepada dinas Agar kami juga bisa Menindaklanjuti Sekolah mana Guru mana Yang berbuat Maka pada kesempatan ini Bapak-Ibu sekalian Berita yang itu Ternyata Berita itu adalah Hoak Dan itu fitnah Mungkin itu yang bisa Kami sampaikan Kepada Bapak-Ibu Wartawan sekalian Berkaitan dengan Klarifikasi Berkaitan dengan Berita itu Baik Saya juga Bermohon ya Untuk juga Kami hadirkan Ini adalah Pengurus MKKS Di jenjang SMP Beserta jajaran Jajaran MKKS ini Adalah Serul Kepala Sekolah Mungkin akan Dibantu juga Berkaitan dengan Pemerintahan ini Mungkin Bisa disampaikan Apa yang terjadi Sesungguhnya Di lapangan Silahkan Bapak-Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi terkait dengan Berita yang Diterbitkan oleh Salah satu media Media online Berkaitan dengan Tadi yang disampaikan oleh Pak Kandis Bahwa Ada Pungutan Liar Yang dilakukan oleh Kepala Dinas Melalui Kepala Sekolah Untuk Meminta Sumbangan Dari Siswa Sebesar 35.000 rupiah Persiswa Di sekolah saya Itu Tidak Terjadi Dan itu Tidak benar Oleh karena itu Berita-berita Seperti ini Saya kira Bisa crosscheck Langsung ke lapangan Dan saya juga Karena sebagai ketua MKKS Sudah menyampaikan Kepala kawan-kawan Tentang hal-hal Ini Ternyata Di banyak sekolah Yang saya Tanya Itu Tidak benar Tidak terjadi Dan Berita hoax Yang terjadi Di Lingkungan pendidikan ini Karena kita Merasa risi juga Direcoki Dengan berita-berita Yang Tidak Sesuai dengan Fakta di lapangan Saya kira itu Bapak Bimu sekalian Adik-adik sekalian Mungkin di jenjang SD ya Baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jadi pada kesempatan ini Poin pertama yang ingin kami sampaikan Berita yang disampaikan oleh Medianetralitasnews.com itu Adalah Tidak benar Garis miring Hoax Yang kedua Kami harapkan Dengan adanya Penjelasan dan Klarifikasi Dari Pak Tanis Tignas Berikut jajaran Itu Citra negatif Yang tadinya Sempat Terbersih Akibat dari Pemberitaan ini Itu bisa kita Positifkan Bisa kita luruskan Kembali Terima kasih